Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum bergabung di channel ini silakan di subscribe channel yang mantap ini kawan baik saat ini saya akan menyampaikan dalam berita terkini terkait Imam besar Habib Rizik Syihab disadur dari Tribun Jawa Tengah.com dengan judul Habib Rizik tak jadi bebas hari ini ditahan lagi di Ruta Mbaris Krim untuk hadapi perkara lainnya Tribun Jawa Tengah.com Jakarta Imam besar Habib Rizik Syihab at tak jadi bebas hari ini Senin 9 Agustus 2021 dari rumah Tahanan atau Rutan Mbaris Krim Polri Jakarta Selatan kuasa hukum Habib Rizik Syihab ihwan tuang kotak menyampaikan kliennya tidak jadi bebas lantaran harus menjalani penahanan dirutam baris krim Polri hingga menunggu satu perkara lagi yakni kasus hasil swab test di rumah sakit ummi Bogor harusnya memang beliau hari ini bebas tapi belum habib dilakukan penahanan kembali untuk perkara yang berbeda kata ihwan kepada wartawan Senin 9 Mei 2021 ihwan tuang kotak menyampaikan bahwa iman besar Habib Rizik Syihab memang telah dinyatakan bebas atas perkara perumunan di Petamburan dan Megamondun hal tersebut telah sesuai dengan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta namun kata ihwan tuang kotak penahanannya harus diperpanjang lantaran masih ada perkara kasus hasil swab test di rumah sakit ummi Bogor yang masih dalam tahapan memori banding di pengadilan DKI Jakarta karena sudah habis masa penahanannya tapi kemudian Ketua Pengadilan Tinggi melakukan penetapan penahanan 30 hari ke depan terhadap perkara rumah sakit ummi tukasnya sebagai informasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan ponis 4 tahun penjara terhadap iman besar Habib Rizik Syihab atas perkara hasil swab test rumah sakit ummi tak hanya kepada iman besar Habib Rizik Syihab Majelis Hakim juga telah mempolis Habib Muhammad Hanif al-Atlas beserta Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Andi Tatat sebentar kawan, lari-lari jain ya yaitu Andi Tatat namun Habib Hanif dan Andi Tatat masing-masing hanya dipunis 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan namun pihak kuasa hukum telah melayangkan memori banding terkait perkara hasil swab test risik iman besar Habib Rizik Syihab di rumah sakit ummi ke pengadilan tinggi DKI Jakarta mereka menilai hukuman 4 tahun penjara tidak masuk akal ini saudara ku informasi yang bisa saya sampaikan di hadapan saudara ku semuanya bahwa iman besar Habib Rizik Syihab yang sudah bebas terkait megabondung dan petamburan sudah selesai jadi masih menunggu terkait masalah tes swab rumah sakit ummi akhirnya iman besar Habib Rizik Syihab masih harus menunggu selama kurang lebih 30 hari di rutan disini saya mau tambahkan sedikit semoga ya para hakim ini cerdas dan jeli melihat permasalahan ini ya khususnya majelis hakim yang baru ini ya mengapa karena permasalahan yang dihadapi oleh iman besar Habib Rizik Syihab ini juga banyak dilakukan oleh banyak oknum-oknum di beberapa pejabat yaitu prokes kalau mau adil ini kalau mau adil siapapun di negeri ini yang melanggar protokol kesehatan yaitu ada unsur kurmunan di saat datangnya ya itu juga harus disidang harus sidang pidana selama 6 bulan selama 6 bulan seperti yang dialami oleh iman besar Habib Rizik Syihab selama 6 bulan di dalam tahanan kemudian disidang disidang yang panjang ini kalau mau adil nah tapi kalau itu tidak dilakukan ya semoga yang mulia majelis hakim dengan pertimbangan tersebut dan demi keadilan maka iman besar Habib Rizik Syihab sebaiknya dibebaskan setelah beliau bebas silakan pemerintah Republik Indonesia ajak keturunan Nabi Muhammad yaitu iman besar Habib Rizik Syihab ulama besar kita di negeri ini ajak beliau duduk untuk berbagi pandangan berbagi pendapat berbagi hasil pikiran bagaimana memajukan bangsa Indonesia yang rame sekarang yaitu masalah pandemi COVID-19 ajak beliau untuk ikut surta dalam penanganan COVID-19 saya yakin Insyaallah pandemi COVID-19 bisa kita lalui bersama karena saya mengikuti perkembangannya apa yang dikatakan oleh iman besar Habib Rizik Syihab setelah beliau keluar dari penjara beliau akan fokus dakwah beliau akan fokus kepada pendidikan ahlak beliau akan fokus kepada pendidikan agama di pondok-pondok pesantren dan ini juga ya keinginan beliau untuk melebarkan pondok-pondok pesantren pelajaran-pelajaran ahlak semoga juga didukung oleh pemerintah agar lebih cepat lagi terrealisasi dari Sabang sampai Marokke ini kawan ini aja yang saya bisa sampaikan semoga iman besar Habib Rizik Syihab dan ulama lainnya yang masih ditahan sebagai beliau-beliau semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang Maha Besar demikian informasi kawan ku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKL Harga Mati Merdeka salam kormat ku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati